Intro Senin 12 April 2021 merupakan hari pertama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tes masuk perguruan tinggi negeri serempak di seluruh Indonesia. UIN Sunan Gunung Jati Bandung pun menjadi salah satu tempat penyelenggaraan UTBK tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Pajajaran sebagai pusat UTBK LTMPT menjadikan UIN Bandung sebagai mitra pelaksanaan yang berlangsung hanya pada gelombang satu. Mulai tanggal 12 sampai 18 April 2021, hari Senin hingga hari Minggu dan libur di hari Jumat. Kan kalau UTBK ini kan kita mitra UNPAD ya. Jadi sebenarnya UNPAD sebagai pusat UTBK LTMPT itu menjadikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai mitra. Mitra untuk pelaksanaan makanya nanti sebenarnya ini yang punya hajatnya UNPAD. Kita hanya sebagai pelaksana ujian UTBK. Jadi ya perencanaannya ya banyak. Dari awal kita harus ada perjanjian kerjasama dulu, harus ada koordinasi antara UNPAD dengan pimpinan UNPAD dengan pimpinan UNPAD. Terus ada persiapan teknis ini dengan kepala PT IPD, dengan Pak Undang ya. Pak Undang kan kepala PT IPD, jadi UNPAD itu pasti akan menghubungi kepala PT IPD. Karena yang, kan ini UTBK kan berbasis komputer kan, ujian tulis berbasis komputer ya. Pasti yang terlibat utamanya PT IPD. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mulai pukul 6.45 WIB hingga pukul 10.30 WIB. Dan sesi kedua mulai pukul 13 WIB hingga pukul 16.35 WIB. Dengan total 310 peserta UTBK untuk setiap sesinya. Sedikit ini sih, apa ya, kayak kurang maksimal. Karena, apa ya, tadinya kan nggak mau ikut UTBK. Terus karena, apa ya, kan ikut temen tuh, temennya mau dapat UTBK. Terus malah kan tadinya nggak mau ikut. Terus bisa pakai kit, jadinya ikut. Jadi, cuma satu bulan tuh buat belajarnya. UTBK ini menggunakan 23 ruangan di UIN Bandung, yakni 16 ruangan di lecture hall, 5 ruangan di lab computer science tech, dan 2 ruangan di lab terpadu. UTBK dilaksanakan pada masa pandemi dengan sistem yang seperti ini, itu menurut saya sudah bagus gitu. Dengan, terkait dengan protokol yang pertama, kalau bisa sih, UTBK-nya kayak 2019 ya, dua kali gitu. Kalau bisa gitu, kalau dimungkinkan. Cuma kan, gara-gara pandemi ini, jadi kita satu kali dan sistemnya sama seperti SBMPTN 2018. Penerapan protokol kesehatan pun tentunya tak lupa untuk diterapkan. Mulai dari pengecekan suhu, diwajibkan menggunakan masker, memakai hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, dan juga persyaratan kesehatan lainnya jika diperlukan. Itulah tadi, bagaimana UTBK di UIN Sunan Gunung Jati Bandung berlangsung. Saya Anastasia Murti Indrawahyuni, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Post TV. PIN, PIT, TIT, L8. Terima kasih.